selamat menikmati selamat menikmati historis yang kedua di tahun 2018 jadi untuk singkatnya dia keluar dengan Datsum Bluebird Nissan Fairlady Nissan Skyline dan Mazda RX3 ini keluaran yang pertama kemudian keluaran kedua di seri tim transport jadi tim transport ini Nissan Laurel keluar bersamaan dengan Sakura Sprinter dengan livery greedy masih di tahun 2018 jadi bersamaan dengan Nissan Laurel ada 72 Primote Primote Duster dan Porsche 962 ini tahun 2018 kemudian di tahun 2019 keluar di seri Gulf jadi livery Gulf ini bersamaan dengan Nissan Laurel ada Fiat 500D Ford Mustang Volkswagen dan McLaren F1 GTR ini tahun 2019 ini sudah saya pernah bahas di video saya sebelumnya yang saya review bersama dengan si Ford Transit Superfan dari Cargo Carriers ini karena saya bahas tentang livery Gulf oke nanti bisa ditonton bagi yang belum nanti saya akan kasih linknya di tahun 2020 dia keluar bersamaan di Nissan collector set jadi Nissan Laurel ini keluar di set ini bersamaan dengan Datsun 510 wagon Nissan V-Lady dan Aeroleaf ini sudah pernah saya review juga nanti saya akan kasih linknya oke kita akan review satu persatu lagi setelah dibuka oke kalau ini memang belum saya buka jadi akan saya lepaskan dari kandangnya oke oke teman jadi Nissan Laurel dari Japan Historics sudah berhasil saya keluarkan dari kandangnya ini dia hasilnya jadi memang ada bekas putih karena memang lama direndang supaya tidak terlalu banyak kertas yang terbuka ini bedanya jadi masih rapih selain yang warna putih tadi ini dia Nissan Laurel dari Japan Historics yang kedua keluaran tahun 2018 jadi di bodinya memang ada greedy livery greedy karena dia premium base besi dan ban karet made in Thailand oke oke dua 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 oke yang kedua dari tim transport sudah saya bisa lose juga memang ada kertas yang terangkat disini karena lebih lebar dia tapi secara keseduluan oke secara keseduluan oke ini dia nissan laurel dari tim transport keluaran tahun 2018 kalau ini beda ya dia ada tampon nomor 71 namun di bodinya tetap ada livery greedy karena sesuai dengan tim transportnya ya greedy juga disini juga dia ada depannya greedy belakang juga sama kita bisa lihat base nya juga sama base besi ban karet made in thailand oke Oke, yang ketiga Dari seri golf Keluaran tahun 2018 Ini dia Ini identik ya Warnanya ya Identik dengan livery golf Di sini tampu nomor 4 Nah, di seri ini tidak ada greedy Jadi livery-nya khusus cool Yang terakhir adalah Nissan Laurel Keluaran Nissan Collector Set Tahun 2020 Jadi ini warnanya merah marun Dengan velg warna kuning Di sini sudah ada Livery Griddy-nya kembali Bisa dilihat Dengan Yokohama dan JN Cool Yang terakhir adalah Dilihat 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati